Kemarin dari organisasi abdesi itu menyampaikan kepada pemerintah isinya adalah di poin keempat adalah masa kerja, masa bakti perangkat desa adalah sama dengan masa bakti kepala desa itu sangat meresahkan Bapak Mencermati pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 sampai dengan pelaksanaan PP 43 sampai dengan PP 47 yang selanjutnya Permendagri nomor 67 tahun 2017 seharusnya masalah jabatan perangkat desa sudah jelas dan terang-benerang bahwa masa jabatan perangkat desa adalah sampai dengan usia 60 tahun Tetapi kemudian yang kita temui di berbagai daerah di seluruh negeri ini masih banyak masa jabatan perangkat desa yang diangkat dan diberhentikan sesuai kehendak kepala desa Sayang sampai hari ini nasib perangkat desa sebelum seberuntung dengan profesi-profesi yang lain Kami bekerja juga untuk negara Kami membangun negeri melalui desa dan tentu saja kita juga memiliki keluarga yang harus kita jamin kesejahteraannya kita jamin pendidikannya kita jamin kesehatannya dan kebutuhan hidup sehari-hari Tentu saja perangkat desa sama juga dengan profesi lain butuh disejahterakan Celakanya inilah yang kemudian menjadi keprihatinan kita bersama Perangkat desa yang bekerja 30 tahun gajinya sama dengan mereka yang bekerja 30 hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu sahabat setia channel Youtube Negeri Banget dimanapun berada Senang sekali kami bisa menjumpai Bapak Ibu pada kesempatan yang berbahagia ini Semoga Bapak Ibu diberikan kesehatan dan juga sukses dalam menjalani aktivitas sehari-hari Nah pada konten kali ini kami akan coba menyampaikan hasil audensi DPN PPDI dengan Komisi 2 DPRI yang dilaksanakan hari Selasa tanggal 8 November tahun 2022 Audensi ini terkait tentang rekomendasi Abdesi pada poin yang 4 dalam revisi Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 yaitu dimana jabatan perangkat desa sama dengan jabatan kepala desa dan juga maraknya pemberhentian perangkat desa di seluruh wilayah di Indonesia itu yang disampaikan kepada Komisi 2 DPRI Sebelum kita lanjut kepada videonya silakan subscribe dulu channel Negeri Banget dan aktifkan notifikasinya dan berikan like serta komentar dan jangan di skip videonya sampai selesai agar Bapak Ibu mendapatkan informasi yang benar dan tentang hasil audensi ini yuk kita ikuti videonya setelah yang satu ini jangan lupa subscribe channel Negeri Banget dan aktifkan notifikasi rapat ini tidak memerlukan korum karena dalam rapat ini tidak mengambil keputusan tetapi hanya menampung aspirasi maupun berdiskusi maka perkenankanlah kami membuka rapat ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum selanjutnya kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh tamu yang telah hadir di ruang rapat ini untuk tetap senantiasa menjaga protokol kesehatan sesuai agenda yang telah disipakati bahwa acara rapat hari ini adalah rapat dengar pendapat umum atau audensi yaitu penyampaian aspirasi rapat kita akhiri nanti pada pukul 11.30 ya sepakat ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua om swastiastu nama budaya salam kebajikan shalom yang saya hormati dan yang saya banggakan pimpinan komisi 2 DPR RI yang saya hormati yang saya banggakan anggota komisi 2 DPR RI yang saya hormati saya cintai dan saya banggakan teman-teman pengurus diwan pengurus nasional persatuan perangkat desa Indonesia dan kawan-kawan pengurus daerah DPD-BPDI yang bisa hadir di komisi 2 DPR RI pimpinan yang pertama dan utama tentunya marilah kita senantinya semangatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan yang maizya yang telah berkenan memberikan waktu kepada kita untuk bersilaturahmi dalam keadaan sehat tanpa aral yang selanjutnya pimpinan yang saya hormati sesuai dengan surat yang kami kirimkan kepada komisi 2 pada tanggal 22 Oktober tahun 2022 terkait persoalan-persoalan yang dihadapi oleh perangkat desa di seluruh Indonesia izinkan hari ini kita melaporkan secara langsung kepada pimpinan dan komisi 2 DPR RI yang pertama lahirnya Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa memberikan perubahan yang sangat besar dalam rangka pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pendesean prinsip kesejahteraan harus diletakkan dalam kerangka keadilan dan kesejahteraan rakyat secara lebih luas rakyat dalam arti ini adalah konsepsi politik yang merujuk pada kepentingan publik secara keseluruhan di pendesean pimpinan yang saya hormati sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 bahwa pemerintah desa itu adalah kepala desa dan perangkat desa yang disebut dengan perangkat desa adalah kesekretariatan yang dipimpin oleh seorang sekretaris desa yang kemudian dibantu oleh para kepala urusan selanjutnya pelaksana kewilayahan atau yang disebut kepala dusun yang selanjutnya adalah pelaksana teknis yang itu semua adalah satu kesatuan yang disebut aparatur pemerintah desa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 bahwa pemerintah desa kepala desa itu dipilih secara demokratis dan memiliki masa jabatan 6 tahun dan dapat dipilih untuk 3 periode selanjutnya sementara aparatur pemerintah desa atau perangkat desa yang terdiri dari kesekretariatan pelaksana kewilayahan atau kepala dusun dan pelaksana teknis adalah aparatur yang direkrut melalui proses tes yang memiliki masa jabatan hingga 60 tahun sehingga berusia 60 tahun pimpinan yang saya hormati mencermati pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 sampai dengan pelaksanaan PP43 sampai dengan PP47 yang selanjutnya Permendagri tahun nomor 6-7 tahun 2017 seharusnya masalah jabatan perangkat desa sudah jelas dan terang-benerang bahwa masa jabatan perangkat desa adalah sampai dengan usia 60 tahun tetapi kemudian yang kita temui di berbagai daerah di seluruh negeri ini masih banyak masa jabatan perangkat desa yang diangkat dan diberhentikan sesuai kehendak kepala desa tentu ini menjadi tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang juga termasuk PP43 yang kemudian diubah menjadi PP47 termasuk juga Permendagri tahun 2017 pimpinan dan anggota Komisi II aparatur pemerintah desa ini memang sangat sedikit yang memperhatikan bahwa aparatur pemerintah desa ini sebenarnya memiliki tanggung jawab yang luar biasa mereka memproses dari nol hingga jadi ini adalah aparatur pemerintah desa yang kami sebut di depan yakni baik dari kesekretariatan kewilayahan sampai dengan pelaksana teknis misalkan pabrik pimpinan saya katakan prosesnya ini ada di aparatur pemerintah desa seperti saat sekarang mohon maaf dan mohon izin sebenarnya dusun saya saat ini bencana alam dan kami yang terdepan harus melaksanakan tugas kebencanaan alam bagaimana mengevakuasi bagaimana menyelamatkan harta benda yang harus kita selamatkan semua ada di beban perangkat desa namun karena hari ini saya diundang oleh Komisi II maka kita serahkan ke teman-teman di sana untuk mengelola dan kita hadir di sini untuk sekaligus menyampaikan bahwa peran perangkat desa baik dalam penanganan bencana pembangunan sampai dengan pelayanan publik ibarat kata bekerja mulai dari matahari terbit hingga matahari terbenam melayani masyarakat mulai kelahiran sampai ke pemakaman itu yang dilakukan oleh perangkat desa namun sayang sampai hari ini nasib perangkat desa sebelum seberuntung dengan profesi-profesi yang lain kami bekerja juga untuk negara kami membangun negeri melalui desa dan tentu saja kita juga memiliki keluarga yang harus kita jamin kesejahteraannya kita jamin pendidikannya kita jamin kesehatannya dan kebutuhan hidup sehari-hari tentu saja perangkat desa sama juga dengan profesi lain butuh disejahterakan namun sesuai dengan ketentuan PP19 tahun 2019 tentang penghasilan tetap bagi perangkat desa di mana penghasilan tetap perangkat desa itu setara gulungan 2A celakanya inilah yang kemudian menjadi keprihatinan kita bersama perangkat desa yang bekerja 30 tahun gajinya sama dengan mereka yang bekerja 30 hari ini tentu saja menjadi keprihatinan kita bersama dan kita berharap ini segera ada keadilan untuk perangkat desa karena sekali lagi perangkat desa adalah bagian dari sebuah sistem terselenggarian pemerintahan di level terbawah yakni di desa sekali lagi tadi di awal saya sampaikan mereka lah yang memproses segala urusan mulai dari belum jadi hingga jadi bahkan mereka juga inisiator pembangunan dalam rangka membangun desanya mungkin itu dari yang perlu saya sampaikan pimpinan tapi ada surat dari kawan-kawan di daerah yang mereka juga minta untuk dibacakan mohon izin untuk dibacakan kalau waktunya disampaikan aja ini kan sudah lebih 5 menit nih siap 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 tadi di waktu 15 menit ketua 15 menit tadi 15 menit jadi agar kami karena kawan-kawan dari luar Jawa memang hanya kirim ini yang minta dibacakan dan mereka ingin mendengarkan kalau apa yang diusulkan sampai di gedung ini begitu ketua yang kebapak silahkan cuma kalau 15 menit tadi kita jam 11.30 nih siap kita diskusinya malah siap siap malah aja sedikit kita yang penting kalau poin penting kan disampaikan nanti kan secara tertulis kan lebih enak juga siap 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 saya kira poin penter aja hanya saja sekali lagi teman-teman juga pengen disebut di luar Jawa kalau perlu namanya disebut aja siap siap oke jadi dari Nias nanti kita akan serahkan oke yang bertanda tangan adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Perangkat Desa Kabupaten Nias Herman Marupu SPD nanti akan kita serahkan kepimpinan kemudian dari Jawa Tengah yang ditanda tangani oleh Ketua DPW Provinsi Jawa Tengah oleh Pak Mkroni SE kemudian kemudian kawan-kawan dari DPD-PPDI Mitra Provinsi Minahasa Utara Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara juga sudah sampai di sini kemudian kawan-kawan dari Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Perangkat Desa Kabupaten Bogor yang ditanda tangani Pak Asnawi dan kemudian DPD-PPDI Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan dan kawan-kawan dari Padang Pemalang DPD-PPDI Kabupaten Pemalang nanti kita serahkan pimpinan dan yang terakhir dari teman-teman Perangkat Desa dari Serakin nanti juga akan kita sampaikan kawan-kawan dari DPD-PPDI Kabupaten Tuban Jawa Timur juga kita sampaikan DPD-PPDI Kabupaten Lamungan Jawa Timur juga kita sampaikan DPD dari Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu juga kita sampaikan dan teman-teman dari Kabupaten Jember Jawa Timur kita sampaikan dan Kabupaten Minahasa Utara Sulawesi Utara kita sampaikan kira-kira itu pimpinan yang perlu saya sampaikan mungkin ada tambahan sedikit dari Ketua DPW-DPW yang hadir di sini agar melengkapi apa yang kurang saya sampaikan waktu kita serahkan monggo Pak Pak mohon izin ya jadi kan sudah catu cukup sudah sebenarnya aspirasi sudah sampaikan cuman berapa orang ini kita waktu karena kita sepakat di jam 11.30 ya jadi kita ini satu menit atau dua menit ya ya oke ya silahkan terima kasih dari Seragen tentang masa kerja sebenarnya sudah panjang lebar disampaikan suara Ketua tapi kami ingin mengangkatan bahwa masa kerja itu sebenarnya menjadi tanggung jawab pemerintah yang harus diawasi pelaksanaannya karena undang-undang sudah mengatur bahwa masa kerja perangkat desa adalah 60 tahun pada saat perangkat desa dipensiun kurang dari masa itu arnya ada yang salah di sini Pak ini adalah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat untuk mengingatkan kepada pemerintah tingkat dua pemerintah tingkat dua juga harus memberi peringatan yang keras kepada desa pada saat desa tidak bisa diatur pemuda juga tidak bisa mengikuti undang-undang arnya ini ada pembangkangan ini adalah menjadi tugas kemendagri untuk melakukan pengawasan yang lebih intensif sekali lagi undang-undang telah disahkan siapapun yang ada di Indonesia harus taat pada aturan itu jadi sifatnya mutatis mutandis jadi siapapun harus tunduk pada aturan itu sekali lagi saya kecewa dan berhatin dengan keadaan teman-teman yang di mungkin Jawa Barat dan sebagainya yang ternyata semuanya adalah melanggar undang-undang tetapi yang saya sayangkan juga pemerintah tutup mata Pak artinya apa pemerintah bisa memberi sanksi pada saat pemerintah daerah tidak bisa melaksanakan undang-undang tersebut mungkin ada sanksi yang sifatnya administratif atau apapun ini yang kami minta kepada pimpinan untuk menyampaikan kepada kemendagri kemudian sekali lagi bahwa dengan adanya gaji perangkat desa tujuan utamanya adalah menjadarakan tapi faktanya Pak itu menghilangkan namanya ajas rekognisi jadi pengkok dan sebagainya dihudek-hudek Pak jadi pada saat gaji diberikan bengkok tetap itu adalah sebagai alat sosial karena kalau di tempat kami lahir rabi mati atau kelahiran kemudian pernikahan mati itu adalah semuanya pakai nyumbang beras Pak pada saat bengkok itu harus dilelang dan sebagainya itu adalah menghilangkan ajas pengakuan terhadap desa tujuan utama kita dapat gaji sedikit Pak karena hanya sekitar 2 juta lebih sedikit tapi bengkok hilang itu menjadi masalah yang sangat luar biasa bagi kami jadi sekian lagi pada saat ada undang-undang desa kami mengharap kami lebih jatrah tapi faktanya kami terhubung mpeng Pak ada PP setiap saat berubah ada Kementerian ada Kementerian peraturannya setiap saat berubah ini juga membuat kami tidak nyaman undang-undangnya tidak pernah berubah sampai saat ini tapi pelaksanaan di lapangan selalu berbeda ini adalah menjadi tanggung jawab pemerintah di tingkat pusat utamanya nanti mohon diingatkan kepada pemerintah lewat Dewan ini supaya nanti Kementerian lebih intens dalam mengawasi pelaksanaan undang-undang tersebut saya kira mengat waktu Pak sebenarnya masih panjang terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya oke silahkan terima kasih atas waktunya Bapak pimpinan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas waktunya Bapak pimpinan cuma menambah saja bahwasannya apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Umum dan disampaikan oleh dasar gazetri sangat benar kami tidak perlu mengulas kembali yang kami usulkan yang lain Bapak pimpinan bahwasannya kemarin dari organisasi abdesi itu menyampaikan kepada pemerintah kementerian dalam negeri yang isinya adalah di poin keempat adalah masa kerja masa bakti perangkat desa adalah sama dengan masa bakti kepala desa itu yang sangat bertentangan dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 jadi tapi kami yakin itu tidak akan terjadi ini bukti bahwasannya komisi 2 adalah Bapak kita yang sangat baik Bapak Ibu kita yang sangat baik jadi kita diundang itu sangat meresahkan Bapak bayangkan kalau ketika ganti kepala desa ganti perangkat desa itu tatanan yang bagaimana ternyata itu disampaikan walaupun sudah diklarifikasi oleh beliaunya Bapak Ketua abdesi tapi itu tetap menjadi kejulak di bawah Bapak dan kami mohon ketika itu besok menjadi draft karena itu menjadi kenapa menjadi suatu yang sangat meresahkan kami di bawah karena itu juga pernah disampaikan oleh Dewan yang lain Pak DPD RI Bapak bahwasannya draft itu pernah muncul masa kerja perangkat desa adalah sama dengan masa kerja kepala desa itu sangat memberi hatihan bagi kami dan saya yakin ketika itu masuk ke meja komisi 2 kami yakin akan ditolak karena itu sangat mengecewakan Bapak terima kasih dan kami harap itu tidak akan terjadi karena akan terjadi insyaallah jutaan perangkat desa akan turun ke Jakarta untuk mendemo itu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh penutup Ketua ya ini penutup penutup ya ini sudah 25 menit nih oke siap terima kasih Bipinan akhirnya dari apa yang menjadi poin audensi hari ini saya sampaikan permohonan agar kami perangkat desa benar-benar dilindungi oleh komisi 2 sehingga tidak ada lagi pemberhentian perangkat desa yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang seperti yang disampaikan oleh Seragin benar sepertinya pemerintah dirah tidak mengambil peran dalam bagaimana menjalankan undang-undang ini seperti di Kabupaten Kaur Pimpinan ini daftarnya sekali pemberhentian sekian jadi mohon ini nanti kita sampaikan kepada Pimpinan untuk selanjutnya mohon kami dilindungi sekian terima kasih ya oke terima kasih dari Pimpinan Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa jadi kita ini komisi 2 ini anggota DPRD tugasnya memang menampung aspirasi sekaligus memperjuangkan jadi tidak saja menampung tapi memperjuangkan sesuai dengan kapasitas kita kapasitas kita kemudian sesuai dengan rasionalitas ini kan kebutuhan-kebutuhan yang menjadi perhatian kami kita akan dengan dengar pendapat dengan Kementerian Pengurus Nasional kita akan pertanyakan itu sehingga muncul sebuah kebijakan-kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan semua orang semua orang ini kan semua orang khususnya perangkat desa saya kira terima kasih aspirasinya dan ini kita ketahui semestekali karena terus yang saya saya ini pernah jadi camat Pak jadi ngurus perangkat desa ini lama karena itu mengerti saya apa yang disampaikan oleh Pak dari seragen dari bawah tadi itulah kondisi-kondisi di lapangan yang perlu kita cermati terima kasih aspirasinya kita akan sampaikan nanti ke Kementerian Negeri kita akan percajam kita akan informasi kebijakan-kebijakan itu terima kasih saya kira silahkan Pak disampaikan Pak nah ini telah diserahkan rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat Daerah PPDI seluruh Indonesia yang disampaikan oleh Bapak Mojito dari DPN PPDI Pusat kepada Komisi 2 DPRI sebagai bahan untuk rapat kerja atau rapat dengan pendapat dengan antara Komisi 2 dengan Kementerian Dalam Negeri tentang status perangkat desa masa jabatannya sampai 60 tahun semoga saja kita berharap ini tetap sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dan kita berharap kepada seluruh perangkat desa laksanakan tugas dengan sebaik-baik oke terima kasih dari Dewan Pimpinan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia terima kasih tunggu dulu Pak kita foto bersama Pak ikuti terus channel Negeri Banget karena video berikutnya yaitu tanggapan dari Komisi 2 DPR RI terkait hasil audensi DPN PPDI tentang perangkat desa DPR RI 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 DPR RI